Dua kapal penyapuran jauh yang dibangun di galangan kapal Jerman akhirnya selesai dibangun. Dua kapal perang ini yakni KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Vanildo telah diserah terimakan pada TNI Angkatan Laut. KRI Pulau Vanildo dengan nomor lambung 731 dan KRI Pulau Vanildo dengan nomor lambung 732. Kedua kapal ini memiliki panjang 61 meter dan menggunakan bahan baja non-magnetik serta digausing sistem. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, Laksamana Muhammad Ali memimpin acara menerima langsung dua kapal tersebut di Bremen, Jerman akhir pekan lalu. Jadi dua kapal ini ada KRI Pulau Fani dan Pulau Vanildo ini baru saja diresmikan dan diserahkan kepada TNI Angkatan Laut pada siang hari ini. Dan nanti kapal ini akan dibawa ke Indonesia dengan ditumpangkan di atas kapal pengangkut. Setelah di Surabaya baru dilatihkan lagi lebih dalam terkait dengan taktik dan pengoperasian dalam tindakan perlawanan ranjau. Untuk mendalami pengoperasian kedua kapal ini, sekitar 100 calon pengawak TNI Angkatan Laut telah berlatih mengoperasikan kedua kapal tersebut selama hampir dua bulan di Jerman. Nantinya para pelaut ini akan melanjutkan pelatihan tersebut di Indonesia. Pemirsa, saat ini saya berada di galangan kapal AB King dan Rasmussen Bremen, Jerman. Dan di belakang saya ini ada dua kapal KRI, yaitu KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Vanildo. Keduanya milik Angkatan Laut Terpublik Indonesia. Kedua kapal ini baru saja selesai diproduksi dan juga baru saja dilaksanakan acara serah terima dari pihak galangan kapal kepada TNI Angkatan Laut. Kapal-kapal ini akan segera dibawa ke Indonesia dan setibanya di pangkalan Angkatan Laut Surabaya, Kedua kapal ini akan segera dioperasikan oleh Satuan Ranjau Angkatan Laut Terpublik Indonesia. Dari Bremen, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan.